Milih sinetron apa Youtube? Milih Youtube dulu lah sekarang Hah? Milih Youtube Lu meneran berapa lama? 8 tahun Sumpah Iya Subscribe dulu buruan Jangan nonton doang padaan Subscribe cepet Gretel gosak Harap lo buka praktek Gue minta kru boleh karena boleh Enggak Kok pelit sih? Cuman Enggak boleh Gue minjem kantor Boleh Boleh Gue Minta subscribe Boleh Gue Minta Youtube lu Enggak boleh Susah pelit banget sih Yaudah Youtube pasti dikasih gue Yaudah tukeran Enggak Pelit banget kan Gak boleh pelit-pelit tau Lu tuh harus bermanfaat sama orang Yaudah cepet dibalik lu 5 juta gue 2 juta Mau gak kasih ke gue Maksudnya? Subscriber 5 juta Gue 2 juta Mau gak lu kasih ke gue Youtube nya Tanpa gue kasih lo balik Lu gak? Kalo viewers lo oke sih oke sih Gimana sih? Oh Lu ngasih gue duit Bukan Masih apaan Subscriber 5 juta Gue 2 juta Gue minta subscribe Minta Youtube lu Kasih gak? Subscriber lu berapa? 2 juta doang Subscriber gua 5 juta Kasih gak? Kasih gak? Kasih gak? Kasih gak? Kasih gak? Ya apa namanya nama gue 5 juta Ya tinggal diganti doang Nanti kalo penonton gue pindah ke agreed kan Ya gapapa kan ganti doang Gue kan cuma juta doang Gak macam embel-embelnya Iya sih Udahlah Yang punya kita Punya kita Gak Gak mau Pelit lu Gak bukan pelit Pelit lu Pelit lu Itu hak orang Hak orang itu gak boleh Tadi gue Kan gue minta Ya kan gue juga mintain Kalo lu masih syukur Kalo gak gapapa Tapi pelit gak tadi lu bilang? Ah Tadi kan gue minta Kalo lu gak kasih Lu bilang pelit kan? Iya Iya Kalo gue minta Kan kita tukeran Gak tukeran Fata lu Nih kalo gue 5 Lu jadi 5 juta Gue 2 juta Nih lu 2 juta Gue 5 juta Mau gak gitu Tukeran Itu namanya Hak kita tuh dibedakan Bukan Maksudnya gue minta lu 5 juta nya Gak gue balikin lagi 2 juta nya tetep punya gue Di Kayak di lu dong Mau gak? Itu namanya ada Pelit 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 Gak boleh pelit Kita kayaknya harus pelit deh Kalo gak pelit Soalnya kan dimanfaatin Iya Kayak lu itu Mari kita pelit Karena pelit pangkal Kayak Kak Gue tuh ngeliat lu tuh Dari tahun kemarin tuh Gencar banget gitu Trending Terus Akhir tahun Seneng gak lu? Seneng Terus Lu langsung bikin tim apa? Emang tim Udah buat tim duluan Udah bikin tim duluan 2 bulan sebelumnya Tapi youtube lu udah ada dari? Dari 2016 Dari 2016 Dari 2016 Dari lu gak stand up Itu udah ngebangun Terus? Terus gue Sendiri? Masih sendiri Iya Isang-isang-isang aja terus Sama pacar lu? Iya Lu kan bikin youtube juga Kadang iya kadang gak Isang-isang aja Karena suka juga Udah bikin konten? Udah Udah ada karyawan? 2016 Tapi editornya freelance Oh Bayar per hari gitu ya? Per video Oh per video Terus meranjak jadi per bulan Bayarnya Tapi tetep freelance Belum ada kantor? Lu udah ada kantor? Iya kantornya Sebelum gue Sebelum gue Banyak yang nonton Udah gue buat kantor Oh iya Karena itu keputusan Disini Sebelum Yang lu nonton banyak itu tuh Yang akhir tahun tuh Udah baru Gue buat kantor Itu dengan karyawan? Dua Tiga Baru dua? Baru dua udah bikin kantor? Iya Percaya diri banget dulu Karena kan kantornya harus Karena kan harus ada studio Hmm Buka praktek ya Iya Terus lu percaya diri Masalahnya kalo misalkan Gak ada kantor nih Kita gak ada tempat base kan Gue tuh udah capek Berhubungan sama editor freelancer Karena? Jamnya gak tau dimana Terus udah gitu Udah mau tayang orangnya hilang Terus Lama Lama Karena kan waktu nya lama tuh harus render Ngecek lagi Dan ngecek lagi Dan ngecek lagi capek Akhirnya gue memutuskan untuk Buat kantor Itu moda ya? Dari Dari duit gue lah Eh kadetnya kaya banget Dari mana sinetron? Banyak Kan ada endos-endos di Oh iya endos lu banyak banget Buzzer lu kan Tiap hari buzzer kan Buzzer siapa? Lu Gua kalo ngeliat Gua kalo ngeliat Instagramnya Gritte nih pasti Eh tapi emang bagus sih Foto lu Gua akuin Jadi banyak yang Endos di lu Lu kan kalo gua Karena foto gua bagus ya? Bagus emang Foto lu bagus-bagus kan? Hmm Nah gua tuh kayak Ngeliat lu tuh Dari yang kata Awal akhir tahun tuh Hmm Gua ngeliatin kan Ih memang orang keren banget nih Dari lu review hotel Hmm Lama-lama buka praktek kan Ini buka prakteknya kok laku banget Beneran kayak praktek dokter gitu Kok banyak gitu Itu kalo menjadi dokter Beneran satu orang yang ditangani 200 ribu udah kaya tuh yang nonton Terus kayak pasien yang ditangani tuh Emang yang sedih-sedihnya gitu Kok bisa dapet nih orang Itu dari mana? Dari email Banyak yang email Oh Awalnya susah Tapi giliran kita udah Banyak yang nonton gitu Kan udah banyak yang tau Jadi banyak banget email yang masuk Banyak yang cerita sedih tuh? Uh banyak banget Terus lu gimana? Stres Jadi Kasian Yaudah ke aku aja yuk Lu liat buka praktek Emel gua tuh lu ngerasa lebih bersyukur Hmm Karena aneh-aneh ceritanya Aneh-aneh? Aneh-aneh Ada cerita apaan yang Tapi lu gak mau tayangin gitu Gak mau tayangin? Gak justru yang aneh-aneh Aneh banget gue tayangin Terus kayak Kalo belum aneh Eh ceritanya sedikit aneh lagi dong Gitu Gak 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 Aku Kayaknya cerita kamu gak sedih-sedih amat Itu gak dipanggil Oh itu Banyak juga Banyak juga yang kayak cuman Yalah putus cinta doang Atau apa gitu Yang gak Ya banyak lah yang putus cinta kan Gak perlu di Gak bisa kayak sejam kita ngobrol Ngobrolin apa putus cinta doang Iya Udah lu kena ada rauh aja Iya Cuma ke arah apa aja di roasting Gak juga Terus abis itu kok Lu dari Akhir tahun itu tuh Training-training Lu dari 1 juta subscriber Langsung 2.800.000 ya? Salah Dalam berapa bulan? Dari berapa? Dari 700.000 Sampai 2 koma 700.000 700.000 itu Waktu di Awal November Terus? Eh awal November Awal December Awal December 700 2 juta nya kemarin Pas awal Maret Cepet banget sih Iya itu langsung cepet Karena Waktu kekei lagi putus Gue undang Jadi Itu kekei lu putus Lu undang Giliran orang lain Belum putus Waktu di sini belum putus Masih pacaran Kok lu undang Pacaran biasa aja Apanya? Kekei Maksudnya Ceritanya kan biasa Banyak yang nonton Oh iya banyak yang nonton Kekei Kak lah yuk Terus abis itu Ya udah Dari situ banyak yang nonton Dari kontennya kekei itu Jadi banyak yang nonton Makasih dong lo Ya makanya Makasih terus sama kekei Gimana pun gue bilang makasih Iya mana Iya jadi Semua orang nonton gue Gara-gara kontennya kekei Dari dia mulai trending Sampai sekarang Belum ada yang nyanyiin trending dia Di youtube gue Paling tinggi tuh dia Trending 2 Kekei mah Lah aku sahabat kekei banget Yah ya Allah Pokoknya kalo ada kamu dimanapun Aku bakalan nonton Iya banyak yang ngefans sama kekei Banyak Kalo gabut nih Gue nonton apaan ya Kayaknya mukbang kekei enak Gitu Karena dia bilang kan pengen jadi Make up ya Tapi Kontennya dia sekarang mukbang semua Jadi Kok kekei mukbang terus Iya Begitu masuk langsung ilang di mulut Hebat banget emang udah dia Aku cinta kekei banget Kok lu bisa pacaran lama sih lu Kayaknya Lu berapa tahun pacaran? Jangan diganti Harapah Baru 2 bulan Ah Lu pacaran berapa lama? 8 tahun Sumpah Iya Pernah putus? Engga Engga pernah putus? Bosan? Engga Lu putus pasti awal banget waktu 6 bulan Berarti dari kapan lu 8 tahun? Dari SMA 2 Dari SMA? Dari SMA 2 Seumuran Beda dia setahun kan gue Kecepatan Harusnya gue di angkatan Di bawah gue Oh Eh Lama banget ya lu ya ternyata pacaran Lu pikir berapa tahun? Engga Gue pikir baru berapa tahun 3 tahun gitu Karena Gatau gue Ini pacaran berapa lama ya? Sekretik 8 tahun ternyata 8 tahun Kok bisa lu sampai selanggung itu? Karena Ya Gatau mau caranya kayak gimana lagi Itu pacar keberapa? Apa ya? Kalau bilang pacar keberapa sih Gatau Soalnya kan Kalau dulu sebelum serius kan Kita mah Pacaran kayak Biasa aja gitu Sama cowok-cowok Maksudnya yang deket Tapi gak pacaran Cuman Gebetan Nah kalau serius ya baru dia doang Tapi lu seriusnya di 2 SMA udah serius? Iya Engga awalnya kan gak serius Gak mau serius Tapi kan Keterusan Ya maksudnya Jadi serius gitu Kenapa kok lu bisa langgung Ngomongnya sama gitu Apa punya visi misi sama gitu? Gatau ya gue juga bingung kalo ditanya Kayak Nyaman? Iya kayak Gak ganggu Gak ganggu ranah gue gitu Gue juga gak ganggu ranah dia Sama-sama gak bucin gitu Gak sama-sama gak bucin Tapi lu bikin konten kedua Kucar Kuliner pacar Iya Kucin Maksudnya dia kerja Gue kerja gitu loh Gue pernah tuh Engga Kalo gue lagi syuting samperin gitu Engga Wah Kan so sweet kalo lagi syuting terus Tapi gue gak suka Jadi kayak Kayak gue tuh ngerasa Gue tuh harus punya langgung jawab Abis syuting ke tempat Ke mobil misalkan gitu 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 Atau wah ini Si Arief tuh Udah makan belum ya Gue kan pasti mikirin kan Walaupun mungkin dia santai-santai aja Gitu Iya iya jadi Kitanya lagi kerja Terus jadi mikirin dia Terbaca Si Arief gak gitu Engga dia gak pernah Ngamperin Kalo syuting Tapi Lu Sekarang sama dia Mau ke arah yang habis dius apa? Ya maulah Udah ngomongin Udah nanti ajalah Kapan tahun? Abis Corona Eh pas Corona Gak mau Musa 8 tahun nikahnya cuma di KUA Hehehe Udah 8 tahun Lama-lama Nikah di KUA doang Idih rasanya apa Ya apanya gue nunggu dulu lama Iya Kak gak pake gaun-gaun gue ini Tapi lu udah deket banget Berarti sama keluarganya Arief dong? Lumayan Dia Soalnya dia ada anak tunggal Oh dia anak sendiri Dulu Bertiga Jadi keluarga dia tuh emang keluarga yang gak banyak gitu Jadi begitu dia ke keluarga gue jadi kayak banyak banget gitu rame Beda banget Kaget ya? Kaget Wah kok banyak amat ya nih keluarganya sih Jadi Keluarganya dia sepi rumahnya kan? Sepi rumahnya Rame paling kalo nontonin udah siar doang kan? Engga sih Engga nontonin udah siar juga Ku menangin Nung bayangkan Milih sinetron apa Youtube? Milih Youtube dululah sekarang Hah? Milih Youtube? Padahal kamu dulunya sinetron Bener Tapi kan sinetron Apa ya? Capek Bukan kalo capek sih Samsung mau kerjaan menurut gue capek sih Kayak Youtube tuh Bukan berarti lebih Enak Lebih gak capek gitu Sama aja semuanya capek Cuman Kalo Youtube kan kita bisa ngatur sendiri Di Apanya? Jadwalnya Jadwalnya Terus kontennya mau apa Suka-suka kita aja Gitu Terus udah gitu Misalnya kalo kita gak kerja Kita gak menghasilkan video Ya kita gak dapet duit Gitu Kalo sinetron? Kalo sinetron Ehm Sama aja dong Kecuali kalo penes Engga dong Maksudnya gini Kalo di Youtube Atau di mana Kita bikin konten Kita kan buat konten Bisa buat konten sendiri kan Kalo di TV atau sinetron Kita kan Script Harus nunggu orang lain Hire kita dong Ehm Bener Kan Gak semua orang mau hire gue Siapa gue Gitu kan Dan Banyak yang misalkan Shooting sinetron 1 bulan 2 bulan abis itu Ilang 8 bulan Itu lo ngapain 8 bulan Iya bener-bener Tapi kalo lo ditawarin sinetron? Mau Youtube lo? Ya Karena gue pasti akan bilang Sekarang kan gue ada prioritasnya Lutup Jadi gue minta beberapa waktu Ya untuk Youtube Misalkan Dua hari atau beberapa hari Bener-bener Prioritasin Youtube Karena Youtube Menurut gue juga penting sih Iya gak sih? Karena kalo sinetron nih Sinetronnya kalo panjang Alhamdulillah Ya bisa nabung Kalo cuman 14 hari gitu doang Abis itu udah Kita gak ngapa-ngapain Bingung Iya makanya Mendingan Youtube Jalan terus Subscriber banyak Gue pinter udah Apaan sih yang ngebuat Gritnya serius sama Youtube? Pertama seneng Berkonten-konten gitu Emang seneng Maksudnya Gue juga suka Kayak video Ngedit video Maksudnya gambar yang bagus Seperti apa Dari dulu kan juga suka visual lah istilahnya Jadi Sejalanannya gitu Gue bukan lawyer yang suka Lawyer yang ber-Youtube gitu istilahnya Bukan Dokter yang ber-Youtube gitu Tapi gue memang suka di dunia ini Sama Entertainment Entertainment kan sama Sebenernya sama Dari dulu juga gue Di Di TV dimana kan Namanya juga entertainment juga kan Ini salah satu wadah Yang bisa gue kerjain sendiri Tanpa harus menunggu orang Gitu Apalagi entertainment lu udah dari kecil Betul Jiwa entertainment lu tuh udah Betul Tertanam banget Konten apaan sih yang lu suka? Gimana? Dari semua Youtube lu lu Youtube lu kan kontennya banyak banget kan Yang gue suka Yang paling lu tuh kayak ngejalaninnya Sebenernya have fun banget gitu Sebenernya yang paling have fun tuh Sebenernya yang paling have fun tuh Apa ya Travelling Review hotel Kalo travelling tuh Gue Sekarang lebih pengen travellingnya Travelling Gak usah shooting gitu Karena Percuma Satu Tiga harinya mungkin Cuma bisa jadi 10 menit 15 menit gitu Toh Gue di Youtube tuh nyari duit gitu istilahnya Jadi Yang konten sama seperti TV Yang mungkin kita gak suka sama kontennya Tapi kita harus jalanin karena duit gitu Itu juga Terjadi disini gitu Misalnya kayak horror waktu itu Gue coba horror juga Keliling Yang Serem-serem Ke tempat yang serem-serem Tapi sebenernya gue gak suka Karena gue Setakut-takut gitu kan Nah Gue cek dulu ini menghasilnya atau engga Sebenernya gak menghasilkan Terus akhirnya? Karena mungkin ada yang lebih expert kan Ya Jadi gak usah Karena tuh Ini banget Makanya sekarang Dan bukan lu banget gitu Makanya sekarang Horornya kan di Disini aja Kayak podcast biasa Nah Kalo bukan proteks sendiri Ehm Gue seneng Karena gue Apa ya Banyak denger cerita dari orang-orang Gue lebih bersyukur juga Oh nanti ada yang kayak gini Ada yang kayak gini Kalo bukan proteks sendiri Jadi untuk urusan uangnya memang paling menghasilkan Itu adalah Bonus Kalo buat gue Karena gue menjalani buka praktek ini sangat seneng gitu Oh Berarti konten yang paling lu seneng buka praktek Iya Selain lu bisa bersyukur Lu juga bisa mendapatkan uang dari situ Dan gue belajar Belajar Soalnya dari dulu Dari Gue kan bukan Bukan Interview Interview Interviewers 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 apa? Itu yang Wawancara orang itu Inian Bukan Interviewers Gue tuh kalo mau masuk pabrik Biasanya Terus ditanya-tanya HRD Bukan Interviewers tuh Maksudnya orang yang mau interview Iya Kayak orang yang bisa mau cari orang gitu Jadi gue banyak belajar Dari awal yang gue masih Bukan nyelak orang Terus Karena gue Karena gue dari TV kan TV tuh mikirnya Bener-bener durasi kan Jadi kalo misalkan udah durasinya abis tuh Diselak aja langsung Sama presenternya Tapi gue lupa kalo di Youtube tuh Kita bebas Mau kapan aja Gitu Gue tuh masih ke bawa-bawa TV Sampai lama-lama tuh gue Atin komennya Gue belajar lagi Penampilannya juga belajar Dari dulu buka praktek Kayak hancur banget Kayak pakaus Atau segala macem Sekarang udah mulai Rapi Udah mulai make up Wallpapernya bagus Terus Semenjak ada yang nonton Ya kita bagusin lah Biar makin banyak yang nonton lagi Gitu Jadi semua tuh Kayak Bisnis aja sih Apa yang gue dapet Gue investasikan lagi Gitu Keren Keren banget Buka praktek emang Sesuatu hal yang membuat lo meledak banget Betul Syukur banget lah Banyak orang-orang tuh Yang seneng tau gak Iya Karena gini Karena dia tau tuh Perjuangan gue kayak gimana Jadi waktu gue sejuta Dua juta Mereka tuh bener-bener kayak Selamat ya Lu tuh Emang pantes dapetin itu gitu Banyak banget mereka yang bantuin gue Waktu susah-susah dulu Terus ketika satu juta dua itu Mereka tuh seneng bangga Karena Mereka tuh yakin Kalau gue tuh bisa mencapai itu Karena lu viralnya Ketika lu punya banyak konten Iya Jadi semua kebawah Iya Kalau misalnya lu Viral pertama Lu kayak Oh Ya kebetulan aja kali gitu Kalau lu viralnya Konten lu emang udah banyak Pantes dia Viral sekarang Orang kontennya aja banyak banget gitu kan Jadi kayak konten-konten lu sebelumnya Itu ditonton lagi Iya betul Betul Gitu jadi Udah yang penting konsisten Kita gak tau kan Kapan orang tuh Bener Naik ke atas kayak bintang Hemon Udah Lu tau bintang Hemon gak? Gakau gue Sumpah gue tau banget perjalanannya dia gitu kan Kayak bikin-bikin konten kayak gitu Terus pas Corona kemaren Naik tuh Berapa juta kan Setiap hari nih Ada aja bazaran Emang udah waktunya nih orang Mudah kaya gitu Kalau dulu-dulu kan Ya Allah Siapa sih yang mau ngeliat gitu Kalau belum naik ke Medsos gitu Terus kayak stand up ngasih dibayar murah Coba kalo sekarang Followersnya dia sehari naik 1 juta Eh 100 ribu Parah banget ya Udah lah juta aja guys Pokoknya Buat kalian yang nge-youtube Eh kasih wejangan dong Kan masa gue yang kasih wejangan Buat kan Mau coba nge-youtube Jangan dikira youtube tuh enak Jangan dikira youtube tuh gampang dapat tweet Jangan dikira para youtuber tuh dapetnya miliaran Karena gak ada di Indonesia yang dapet miliaran per bulan Hmm Tapi ini aja lah Pokoknya Berusaha terus Konsisten Dan jangan pernah menyerah Ya karena kunci sukses itu tuh selain jadi youtuber mau Jadi apapun kunci suksesnya tetep itu Ya kan Jangan menyerah Jangan menyerah Yaudah Terimakasih ke Gerite Kayak IT 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 berbakat kan Terus? IT berbakat kan? Kalo dia bisa pake yang positif Dia pasti kerja dimana Terus dipake Eh IT itu pinter Pinter Berbakat Tapi dia berbakat dengan IT Mana ada orang yang Tapi Kalo lu gak suka IT Lu mau gak suka IT belajar Mau lah Kan belajar Sampai dalam-dalamnya Siapa tau banget Gue ternyata IT Ya udah sama Ya udah sama Tapi kan gue lagi nge-youtube dulu Nah makanya Nah yang jeleknya negatifnya Si IT itu bisa pake buat nge-hack orang Betul kan gitu Ya berarti ada bakat yang dipake buat buruk Ada yang dipake Itu tergantung orangnya maunya pake bakat nyanyi Kalo bakat nyanyi berarti ada Bakat nyanyi jelek sama engga Negatifnya apa bakat nyanyi? Negatifnya nyanyinya buat Mungkin apa gitu Apa? Itu gue ya Aku bikin Bakat nyanyi itu kalo negatif apa? Ya bisa Buat ini Apa Godain orang Iya mana ada Godain orang Bakat nyanyi buat dudain orang Mungkin positif dong Ya engga dong Kulian orangnya apa dulu Kalo cewek ga bener Bakat nyanyi Bisa nyanyi jadi buat kulian orang Cewek ga bener tuh kayak gimana ya? Ini matanya disini Iya Dijidat aja loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum temen-temen Ya Thank you for watching guys I love you